Verdi Sambo, sosok yang kini jadi sorotan tajam publik dalam kasus pembunuhan Brigadir J alias Yosua Hutabara Jenderal Polisi Bintang 2 itu disebut sebagai otak skenario pembunuhan di rumah dinasnya Duren 3 Jakarta pada 8 Juli 2022 lalu Menjalani rekonstruksi pembunuhan pada Selasa 30 Agustus 2022 lalu, Sambo hadir mengenakan baju tahanan dengan tangan di borgol menggunakan tali Diawali saat tiba di Jalan Soguling, rumah pribadinya, mantan Kadif Propam itu dikawal ketat anggota BRIMOB berseragam loreng Tampak Sambo dengan tatapan tajam bersiap lakukan reka adegan Hingga masuk ke ruangan kerjanya, disini Sambo terekam sempat keluarkan senyum tipis saat berbincang dengan tim kuasa hukumnya Di depan bendera Bintang 2, Sambo sempat dilayani seorang anggota BRIMOB berbaju loreng Anggota BRIMOB itu membukakan botol air minum untuk Sambo Masih di rumah Saguling, Sambo bertemu sang istri Putri Candrawati saat jalani rekonstruksi Di atas sofa, Putri yang tengah haru menyenderkan kepalanya ke bahu Sambo Kemudian dibalas Sambo dengan kecupan di kening Putri Berpindah ke Duren 3, Sambo masih dengan wajah tegasnya Memeragakan tiap adegan penembakan terhadap Brigadir J Kepada para penyidik, seakan tanpa ragu, Sambo menjelaskan kondisi saat Barada Eliezer menembak Brigadir J hingga tewas Hingga akhir rekonstruksi, Sambo dan Putri kembali bertemu Pasangan suami istri tersangka pembunuhan ini kembali menunjukkan kemesraan Putri memasangkan masker untuk Sambo Begitu juga Sambo memberikan pelukan dan ciuman untuk Putri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!